Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa muwala ma ba'du Fadang Ketina Azzaikum Allah Telah dijelaskan pada pertemuan yang pertama tadi Bahwasanya prinsip Islam Aqidah ahlu sunnati wal jamaah Bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah Bukan makhluk Barang siapa yang mengatakan makhluk Maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama Pihak yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk Dijelaskan tadi adalah dari kalangan jahmiah Dari kalangan jahmiah Yang di kafirkan oleh para ulama Sekarang ini yang mengatakan Al-Quran Pemahaman itu mulai disisipkan Pada pemahaman kaum muslimin secara luas Oleh ahli filsafat oleh ahli kalam Dengan kemasan yang lebih halus Tapi ujungnya dan maknanya adalah sama Di antaranya ialah pernyataan Bahwasanya Al-Quran itu adalah ungkapan dari kalamullah Ibarat dari kalamullah Ibarat dari kalamullah Pernyataan ini kalam tina azakumullah Sesungguhnya sudah lama disampaikan oleh sebagian Mubdadi'ah Yang mengucapkan demikian Ialah dari faham asyariyah Dan faham Maturidiyah Mereka mengatakan yang namanya Al-Quran Ibaratun an kalamillah Al-Quran ialah ungkapan atau ta'bir Dari kalamullah Yang kemudian dikampanyekan Di kalangan kaum muslimin Di zaman kita sekarang ini Pernyataan ini Faham tina azakumullah Pada hakikatnya adalah sama Dengan pernyataan kaum jahmiyah Mu'tazilah Yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk Pemahaman kufur itu Hanya saja Paham asyariyah ini Halus Yang mereka maukan Dengan ucapan mereka tadi Al-Quran adalah ungkapan dari kalamullah Mereka punya pemahaman Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu Memiliki sifat kalam Berbicara Namun berbicaranya Allah itu Bukan pembicaraan Yang bisa didengarkan oleh hamba-hambanya Mereka meyakini yang namanya Kalamullah nafsani Hanya ucapan dalam hati Kerentek hati Itu kalamnya Allah Yang tidak mungkin Dilafalkan Tidak mungkin dilantunkan Kerentek hati Mereka mengatakan Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Hendak Memberikan wahyunya Kepada para ambiya Wal mursalin Maka Allah memanggil Malaga Jibril Memanggil Malaga Jibril Malaga Jibril itulah Yang mengungkapkan Yang mentakbir Isi hati Allah Kepada para ambiya Wal mursalin Paham ya Jika ketika Malaga Jibril Membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu bukan kalamullah Tapi ucapan Jibril Bahasa Jibril Dalam rangka untuk mengungkapkan Kalimatnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka disini Sangat jelas Bahwasannya mereka Sesungguhnya juga Hendak menyatakan Al-Quran itu Makhluk pemahaman kufur Namun dengan bahasa halus Mereka hendak mengatakan Al-Quran itu adalah Ucapan Jibril Alayhi salatu wassalam Bahasa Jibril Kalamnya Jibril Alayhi salatu wassalam Bukan kalamullah Ujung-ujungnya sama Mereka meyakini Al-Quran adalah makhluk Ini pemahaman kufur Barakallah Oleh karena itu Ya khanafidina'in Azzaikumullah Memahami hal-hal yang semacam Ini sangatlah penting Sekali lagi Al-Quran adalah kalamullah Bukan makhluk Barang siapa yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk Maka dia kafir Kembali kepada hadis Keempat Dalam bab yang ketiga ini Atau hadis yang ketujuh belas Hadis Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu ta'ala Anhu wa'arba Dan disebutkan bahwasannya Rasulullah A.S. Berkata kepada Abdullah bin Mas'ud Iqra' Al-Quran Bacakan Quran kepada aku Wahyu Abdullah bin Mas'ud Ini menunjukkan Ya khanafidina' Azzaikum Allah Diperbolehkan Untuk meminta Orang lain Membacakan Al-Quran Dan dia mendengarkannya Ini salah satu upaya Dari upaya yang dilakukan Al-Rasulullah A.S. Terkait dengan Dilawatul Quran Terkadang dibaca langsung Terkadang Mendengarkan Bacaan orang lain Ini dua cara Yang syar'i Dua cara Yang nabawi Membaca langsung Atau mendengarkan Bacaan dari orang lain Nah Hadis yang berikutnya Ankhawla binti hakimin Radiyallahu ta'ala anha Annaha sami'at Rasulullah Sallallahu anihi Wa'ala alihi Wasallam Ya'kul Lau nazala Ahaduk Man zila Faliakul A'udhu Bikalimati Allah Tamati Min syar'i Ma khalaq Fa'innahu La yadurruhu Syai'un Hatta Yarhala Min Rawahu Muslim Wabnu Huzaimata Fit Tauhid Yang artinya Dari khawla Binti hakim Radiyallahu ta'ala Anha Bahwasannya Dia mendengar Rasulullah Alayhi salatu Wasallam Bersabda Kata Rasulullah Apabila Salah seorang Di antara kalian Singjah Di sebuah tempat Maka Hendaklah Dia berdoa A'udhu Bikalimati Alhamdulillah Alhamdulillah Tamati Min Syar'i Ma khalaq Aku berlindung Dengan kalimat Kalimat Allah yang sempurna Aku berlindung Dengan kalam Allah yang sempurna Dari kejahatan Semua Makhluk Allah yang jahat Disini Bukan Bukan makhluk Kalau seandainya Kalamullah Itu adalah Makhluk Berarti Rasul Mengajari kita Ta'ud Dengan Makhluk Itu merupakan Tindakan Kesyirikan Hukumnya Haram Maka Takkala Rasulullah S.A.W. Mengajari kita Bertawud Berlindung Dengan Kalamullah Itu menunjukkan Kalamullah Adalah sifatnya Allah bukan Makhluk Bukan Faham ya Dari sini Diambil Fa'idah Al-Fara Ulama Bahwasanya Al-Quran Al-Karim Yang merupakan Kalamullah Bukan Makhluk Ini merupakan Bantahan Kepada Orang-orang Jahmiyah Bantahan Kepada Kaum Mu'tazilah Yang menyatakan Kalamullah Adalah Makhluk Itu pendapat Yang kufur Pendapat Yang fatil Barakallahu Kalam Allah Sifatnya Allah Bukan Makhluk Disebutkan Kalimat Allah Yang sempurna Tayyid Hadis ini Bimbingan Dari Rasulullah Apabila Kita Singgah Di sebuah Tempat Baik Laki-laki Ataupun Perempuan Singgah Di sebuah Tempat Tempat Apapun Kita singgah Singgah Di hotel Kalau gak punya Tempat Tinggal Di hotel Singgah Di rumah Di rumah Di restoran Singgah Di warung Singgah Di sebuah Tempat Di bawah Pohon Di pinggir Jalan Di sebuah Tempat Singgah Kalau kita Singgah Di sebuah Tempat Dianjurkan Untuk Membaca Ta'awud Ini Aku Berlindung Dengan Kalimat Allah Yang Sempurna Dari Kejahatan Semua Makhluk Allah Yang Punya Kejahatan Katanya Rasul Kalau kita Membaca Ta'awud Ini Maka Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Akan Membahayakan Kita Hingga Kita Pergi Dari Tempat Tersebut Syai'un Umum Tidak Akan Diganggu Oleh Marah Bahaya Jen Walah Hewan Hewan Atau Hewan-hewan Yang Berbisa Yang Beracun Hewan-hewan Buas Atau Gangguan Siapapun Tidak Bisa Mengahal Kita Insya' Allah Dengan Izin Dari Allah Dengan Barokah Ta'awud Tadi Ini Disebut Di kalangan Para Ulama Dengan Sebutan Dua'ul Manzil Dua'a Iza Nazala Manzil Do'a Apabila Singgah Di Sepuah Tempat Disebutkan Dalam Kisah Hewan Ada Salah Seorang Imam Kita Kalau Tidak Salah Al-Imam Al-Qurtubi Rahimahullah Al-Qurtubi Yang memiliki Syarah Sahih Muslim Suatu Malam Ketika Beliau Sudah Sakhar Beliau Singgah Di Sebuah Tempat Tiba-tiba Pada Malam Hari itu Beliau Disengap Oleh Kalajengking Beliau Berfikir Apa Apa Kurang Ini Apa Yang Salah Dari Saya Ini Dipikir Ternyata Beliau Ketika Itu Belum Berta'awud Kepada Allah Dengan Ta'awud Ini Belum Mengucapkan A'udhu A'udhu Bikalimati Lahi Tamati Min Syarri Ma Kalak Semuanya Dengan Taktik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Dari Asbabnya Saat Kala Kita Belum Berta'awud Kepada Allah Maka Dihafalkan Baik-baik A'udhu Bikalimati Lahi Tamati Min Syarri Ma Kalak A'udhu Bikalimati Lahi Tamati Min Syarri Ma Kalak Aku Berlindung Dengan Kalimat Allah Yang Sempurna Dari Kejahatan Semua Makhluk Allah Yang Jahat Insya'lah Aman Barak Allah Hadis yang berikutnya An Jabir Ibn Abdillah Radiyallahu Ta'ala Anhumah Dari Jabir Ibn Abdillah Radiyallahu Ta'ala Anhumah Anna Umar Ibn Al-Khattabi Radiyallahu Anhumah Bawasanya Umar Ibn Khattab Radiyallahu Anhumah Atan Nabiya Sallallahu Alihi Wa'ala Alihi Wasallam Datang Kepada Nabiya Alihi Salatu Wasallam Bikitab Asabahu Min Ba'adi Ahlil Kitab Disebutkan Bawasanya Umar Ibn Khattab Radiyallahu Anhumah Datang Kepada Nabiya Alihi Salatu Wasallam Dengan Membawa Sebuah Kitab Yang Dia Dapatkan Dari Sebagian Ahli Kitab Rasul Membaca Kitab Tapi Belum Murka Belum Belum Arah Fakala Belum Yatakan Ah Mutahow Koon Fyha Ya Abna Al-Khattab Wal-Ladhi Nasi Bi-Yadih Laka Rijitukum Bi-Hah Naqiyah La Tasaluhum Anshay Fyuk Fyukbirukum Bi-Hak 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 Wal-Ladhi Nasi Bi-Yadih Lau Anna Musa Sallallahu Anehi Wasallam Kana Hayya Ma Wasi'ahu Illa Ayy Yat-Tapi'ani Kata Rasulullah Sambil marah Kepada Umar Apakah kalian Masih bimbang Masih ragu Tentang kitab suci kalian Wahai Ibnul Khattab Wal-Ladhi Nasi Bi-Yadih Sungguh Demi Allah Laka Rijitukum Bi-Hah Naqiyah Sungguh Aku Mendatangkan Kitab suci ini Dengan Suci Dengan Bersih Dengan Murni Kalian Jangan Bertanya Kepada Ahli kitab Tentang Sesuatu Apapun Sebab Dihawatirkan Mereka Nanti Memberitakan Kepada Kalian Perkara Kebenaran Kamu Bustakan Atau Dikhawatirkan Mereka Memberitakan Kepada Kalian Perkara Yang Fatil Lalu Kamu Benarkan Kamu Jangan Tanya Mereka Sedikitpun Belum Mengatakan Demi Jiwaku Di tangannya Demi Allah Kalau Musa Masih hidup Tidak Tidaklah Luas Bagi Dia Tidaklah Boleh Bagi Dia Melainkan Dia Harus Ikut Dengan Aku Rawahu Ahmad Hadis ini Menerangkan Kepada Kita Bimbingan Islam Berikutnya Terkait Dengan Kitab Suci Al-Quran Dan Terkait Dengan Kitab Kitab Suci Yang Lainnya Hadis ini Menjelaskan Kepada Kita Bahwasanya Al-Quran Itu Telah Menghapus Semua Hukum Hukum Yang Telah Tersebut Pada Kitab Kitab Suci Sebelumnya Ini Yang 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 Dalam Hadis Ini Dijelaskan Sedemikian Gambler Rasul Al-Quran Mengecam Melarang Umatnya Untuk Mempelajari Kitab Suci Yang Sebelumnya Ketika Sahabat Umar Al-Khattab Radiyallahu Anhu Membawa Risalah Sebuah Kitab Dari Ahli Kitab Rasul Marah Dan Mengatakan Amu Tahawikuna Fihai Abdel Khattab Apakah Kamu Masih Bimbang Masih Raku Tentang Kitab Kalian Wahy Abdel Khattab Marah Rasulullah Murka Dan Mengecam Tindakan Sahabat Yang Mulia Umar Ibn Khattab Radiyallahu Ta'ala Anhu Arbaq Ketika Dia Membawa Kitab Suci Umat Umat Yang Sebelumnya Itu Menunjukkan Kata Para Ulama Tidak Diperbolehkan Bagi Kau Muslimin Untuk Menelaah Kitab Kitab Suci Sebelumnya Tidak Diperbolehkan Menelaah Injil Tidak Boleh Menelaah Taurat Tidak Boleh Menelaah Zafur Dikarenakan Semuanya Telah Mansuh Telah Dihapus Dengan Hukum Al-Quran Itu yang Pertama Dan Yang Kedua Kata Para Ulama Dikarenakan Kitab Kitab Suci Yang Sebelumnya Itu Telah Muharrafah Telah Dirubah Oleh Para Pendeta Pendeta Mereka Sudah Bukan Lagi Asli Sebagaimana Sebelumnya Dan Rasul Memperintahkan Kita Semua Untuk Kembali Kepada Al-Quran Kembali Kepada Hukum Al-Quran Dari Hadis Ini Termasuk Perkara yang Haram Mata Pelajaran Injil Bagi Kau Muslim Mata Mata Pelajaran Taurat Untuk Kau Muslim Juga Dengan Hadis Ini Pula Para Ulama Kita Berhujjah Berdalil Tidak Diperbolehkan Untuk Membikin Materi Pelajaran Perbandingan Agama Paham Perbandingan Agama Atau Perbandingan Kitab Suci Juga Dengan Riwayat Ini Pula Diambil Dalil Oleh Para Ulama Kita Tidak Diperbolehkan Berda'wah Ilallah Dengan Cara Melakukan Debat Antar Agama Atau Debat Lintas Agama Itu Perkara Diharamkan Dalam Agama Dengan Kecaman Ancaman Amarah Yang Ditunjukkan Rasulullah A.S. Tidak Perlu Dipanding Bandingkan Tidak Perlu Diperdebatkan Semua Kitab Suci Adalah Suci Datangnya Dari Allah S.W.T. Semata Yang pertama Dan yang kedua Dikarenakan Semua Kitab Suci Yang Sebelum Ini Muharrafah Sudah Dirubah Rubah Sudah Bukan Lagi Asli Sebagaimana Semestinya Dan yang ketiga Al-Quranul Garim Telah Memansuh Telah Menghapus Kitab-kitab Yang Sebelumnya Jadi tidak Perlu Ada Perbandingan Langsung Pegangi Al-Quran Dan Dan Wajib Untuk Itu Mengimani Al-Quran Menelah Al-Quran Mengkaji Al-Quran Mengimani Isi Gandunganya Mengamalkan Konsekuensinya Itu yang Pasti Wal-Ladhi Nasibiyah Dih Kata Rasul Laqar Jidukum Bihan Nafiyah Aku Datangkan Quran Itu Kepada Kalian Dalam Kataan Murni Bersih Suci Tidak Butuh Perbandingan Zaman Sekarang Ini Terlalu Banyak Paham Paham Aneh Yang Bermujulan Di tengah-tengah Kauan Muslimin Yang Sangat-sangat Bertentangan Dengan Bimbingan Agama Pemahaman Perbandingan Agama Perbandingan Kitab Suci Itu Di mana Marah Disebarkan Di sana Kemari Di kalangan Anak-anak Islam Di kalangan Kauan Muslimin Perbandingan Agama Perbandingan Kitab Suci Di antara Da'wah Yang lagi Trend Yang lagi Umum Di kalangan Masyarakat Da'wah Melalui Dialog Atau Debat Antar Agama Perwakilan Dari Kalangan Muslimin Yang Dia Bawa Kitab Suci Al-Quran Perwakilan Dari Kaum Kristiani Yang Dia Bawa Adalah Kitab Perjanjian Baru Atau Yang Yohanes Macem-macem Yang dari Kalangan Lainnya Lagi Membawa Bukunya Sendiri Kemudian Dia Adakan Dialog Yang Ternyata Ujung-ujungnya Adalah Ujung-ujungnya Adalah Menyatukan Seluruh Agama Samawi Katanya Sinkretisme Agama Yang Sekarang Lebih Dikenal Dengan Sebutan Pemahaman Perul Perularisme Jangan Lihat Pelularisme 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 Masya Allah Itu Lagi Ramai Sekarang Ini Kalau Kalau Seandainya Kalau Seandainya Barak Allah Fikum Yang Menyerukan Pemahaman Seperti Ini Dari Kalangan Kau Kufar Sik Mending Ketok Orang Kafir Yang Mengajak Kan Gitu Muslimin Bakal Menolak Tetapi Yang Membahayakan Seruan Seruan Semacam Itu Disuarakan Oleh Toko Toko Islam Disuarakan Oleh Kom Cendik Yawan Islam Anggapannya Kan Semua Kitab Suci Semuanya Kan Kalam Ilahi Semuanya Kan Dari Samawi Dari Langit Taurat Kan Diberikan Kepada Nabi Allah Musa Injil Kan Kepada Nabi Allah Isa Sama Nabi Salahnya Apa Tidak Ada yang Salah Memang Tidak Ada yang Salah Kitab Taurat Zabur Injil Semuanya Kitab Suci Kitab Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada yang Salah Dengan Para Ambiya Wal Musalinya Tapi Ingat Prinsipnya Adalah Al-Quran Itu Telah Memansuh Telah Menghabus Semua Yang Ada Syariat Nabi Kita Muhammad Menghabus Semua Yang Ada Dan Semua Berkewajiban Dan Wajib Untuk Beriman Dengan Nabi Kita Muhammad Beriman Dengan Al-Quran Barang Siapa Yang Tidak Maka Dia Kafir Tidak Ada Fahidahnya Anda Beriman Dengan Taurat Anda Beriman Dengan Zabur Beriman Dengan Injil Tapi Mengkufuri Al-Quran Anda Masih Kafir Tidak Ada Gunanya Anda Beriman Dengan Seluruh Para Ambiya Al-Mursalim Beriman Dengan Nabi Allah Musa Al-Islam Beriman Dengan Nabi Allah Dawud Al-Islam Beriman Dengan Nabi Allah Isa Al-Islam Tapi Masih Mengkufuri Nabi Kita Muhammad Al-Islam Anda Masih Kafir Belum Dikatakan Muslim Ini prinsip Yang jelas Rasul Murka Yang lebih Mengenaskan Lagi Kalau Yang terjadi Orang-orang Yang Mengkampanyakan Paham Pelu Perula Pelu Larismo Tadi Itu Adalah Orang-orang Yang Menggunakan Kostum Berjubah Itu Lebih Mengerikan Lagi Serasa Tak Percaya Masih Ada Orang Yang Menggunakan Jubah Menggunakan Imamah Putih Dengan Jenggotnya Kemudian Memprakarsai Sebuah Acara Sebuah Acara Besar Pemberian Penghargaan Pemberian Pemberian Penghargaan Dokter Apa Kausa Dan yang Misalnya Di sebuah Perguruan Tinggi Terkemuka Islam Yang dikasih Itu Ialah Tokoh Kresten Nasional Tokoh Kresten Nasional Yang Memprakarsai Itu Ialah Tokoh Islam Bahkan Tokoh Yang Berjubah Bahkan Tokoh Yang Berimamah Bahkan Tokoh Yang Berjenggot Dan terjadi Na'udzubillah Inidhali Kemudian Foto bareng Dokter Yang dikasih Penghargaan Tadi Dokter Kausa Namanya Kausa Apa namanya Dokter Honoris Kausa Al-Muhim Gitu lah Kira-kira Tidak pernah Jadi dokter Foto bareng Dia dan Istrinya Yang berjubah Juga dengan Istrinya Tokoh Islam Radikal Yang lain Juga dengan Istrinya Foto bareng Senyum Masya Allah Diprakarsai Itu sudah Penyimpangan Yang sangat Luar biasa Bahkan Dihawatirkan Terjatuh Pada Tindakan Kekufuran Ini Semuanya Menunjukkan Kepada kita Pentingnya Kita memiliki Akidah yang Kuat Akidah yang Benar Keimanan kita Kepada Allah Kepada Rasulnya Keimanan kita Kepada kitab Suci Al-Quran Sehingga Al-Quran itu Bukan semata-mata Kitab Tidak Ya Tetapi Al-Quranul Karim itu Lebih Daripada Itu Lebih Daripada Itu Kitab Suci Al-Quran Yang merupakan Kalamullah Bukan Makhluk Barakallahu Wajib Kita Imani Wajib Kita Yakini Wajib Kita Belajari Wajib Kita Telah Wajib Kita Amalkan Isi Kandungannya Kita Amalkan Konsekuensi Konsekuensinya Dijadikan sebagai Perdoman hidup Sebagai Hakim kita Imam kita Pembimbing kita Ke jalur yang benar Bersama dengan Sunnahnya Rasulullah S.A.W. Bukan semata-mata Simbol Keislaman Ada Quran Dalam rumah kita Tidak Harus Harus yakin Al-Quran Telah menghapus Semua Hukum-hukum Yang ada Pada umat Masa Sebelumnya Agama Islam Yang dibawa Rasulullah S.A.W. Telah Menghapuskan Semua Bimbingan Bimbingan Agama Yang telah Lalu Maka Semua Harus Kembali Kepada Bimbingan Rasulullah S.A.W. Kembali Kepada Bimbingan Al-Quran Berikutnya Rasulullah Mengatakan Dalam hadis ini La Tas'aluhum An Syai'in Kalian Wahai Kau Muslimin Jangan Bertanya Kepada Ahli Kitab Tentang Sesuatu Apapun Dari Agama Ini Syai'in Apapun Bentuknya Dari Agama Ini Khawatirnya Mereka Menyampaikan Perkara Yang Hak Kamu Destakan Salah Kamunya Atau Mereka Menyampaikan Yang Fatil Kamu Benarkan Salah Kamunya Maka Jangan Tanya Kepada Mereka Sedikit Hadis Ini La Fad Ini Dijadikan Dalil Para Ulama Kita Larangan Belajar Agama Kepada Selain Muslimin Bertanya Tentang Agama Saja Tidak Boleh Sedikit Saja Tidak Boleh Apalagi Setudi Setudi Agama Di kalangan Komkufar Lebih Parah Lagi Bukan Ahlinya Dan Itu Lagi Marah Kebanggaan Bahkan Di kalangan Sebagian Tihak Merasa Bangga Ketika Dia Mendapatkan Gelar Magister Atau Gelar Doktoral Atau Gelar Profesor Atau Apa Terkait Dengan Bimbingan Agama Tapi Di Universitas Cicaku Amerika sana Apa Cicaku Cicaku Amerika sana Bangga Dia Dia Tidak Sadar Itu Tempatnya Komkufar Belajar Agamanya Kepada Kom Orientalis Belajar Agamanya Kepada Kom Komunis Dan Semisanya Bangga Dia Jebulan Cicaku 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 Ada Kelas Misalnya Itu Padahal Dia Telah Melanggar Bimbingan Rasul Kira-kira Ilmu Agama Apa Yang Dia Peroleh Bimbingan Agama Apa Yang Dia Dapatkan Ketika Dia Mengambil Ilmu Tadi Dari Kom Kufar Menyimpang Atau Lurus Menyimpang Atau Lurus Jawabannya Ya Jelas Menyimpang Tidak Ada Sejarahnya Orang-orang Kafir Jujur Ngajari Antum Agama Islam Yang Benar Tidak Sejarah Ya Ikhwan Mereka Punya Misi Yang Sangat Besar Misi Yang Sangat Jahat Menghancurkan Islam Dari Dalam Dengan Cara Merusak Pemahaman Pemahaman Orang-orang Islam Toko-toko Islam Cendikiawan Cendikiawan Islam Dengan Pemahaman Kufur Dimasukkan Dalam tubuhnya Kau Muslimin Dan Sangat Membahayakan Itu dikadangkan Pelanggaran Terhadap Hatisnya Rasul Yang Mulia Ini Jangan Tanya Mereka Tentang Sesuatu Apapun Dari Agama Kamu Ini Nanya Ke Siapa Kalau Gitu Nanya Ke Siapa Ya Bertanya Kepada Para Ulama Islam Bertanya Pada Para Ulama Sunnah Ulama Ulama Kau Muslimin Yang Memahami Al-Quran Yang Memahami Sunnah Jangan Salah Alamat Itu Bukan Alamat Talsu Tapi Salah Alamat Alamat Kepada Para Ulama Sunnah Ulama Da'wah Ulama Salam Bukan Kepada Toko Kufar Ditekaskan Lagi Dalam Melafat Yang Terakhir Waladhi Nafsi Fiyatih Demi Allah Lau Anna Musa Sallallahu Aleyhi Wasallam Kana Hayya Kalau Seandainya Nabi Allah Musa Masih Hidup Kata Rasul Lama Wasiyahu Illa Ayat Tadi'ani Tidak Diperbolehkan Bagi Beliau Menyendiri Tidak Diperbolehkan Beliau Melainkan Harus Ikut Dengan Aku Kata Rasul Wajib Beriman Dengan Rasul Allah Kalau Seandainya Masih Hidup Itu Menunjukkan Dengan Diutus Nabi Kita Muhammad Siapapun Yang Tidak Beriman Dengan Nabi Kita Muhammad Maka Dikatakan Kafir Dengan Kesepakatan Para Ulama Maka Mereka Mereka Yang Masih Di Atas Agama Nasrani Masih Dengan Pemahaman Injil Nya Atau Mereka Yang Dengan Pemahaman Yahudianya Dengan Pemahaman Taurat Nya Walaupun Mereka Alim Besar Tokoh Besar Pendeta Besar Sangat Alim Sangat Memahami Kitab Injil Atau Taurat Tetapi Kalau Tidak Beriman Dengan Rasulullah A.S. Maka Dinyatakan Kafir Inna Alladhina Kafaru Min Ahlil Kitabi Wal Mushrikina Fina Rijahannam Khalidina Fihah Ulaikahum Sharul Bariyah Sesungguh Orang Orang Kafir Kata Allah Dari Kalangan Ahli Kitab Dikatakan Kafir Dari Kalangan Mushrikin Dikatakan Kafir Di Neraka Jahannam Kekal Dalamnya Mereka Makhluk Allah Yang Paling Jelek Jelas Wadih Gambla Yang Yang Bikin Pusing Kepala Yang Aneh Yang Membahayakan Ketika Ada Tokoh Tokoh Islam Yang Kemudian Hendak Mempersaudarakan Antara Semua Tadi Mempersaudarakan Antara Tokoh Tokoh Kufar Dengan Tokoh Tokoh Islam Dengan Paham Paham Prularisme Pluralisme Pluralisme Ini Pemahaman Yang Sangat Membahayakan Sekarang Dan Bentunya Sangat Macam Upaya Untuk Mempersaudarakan Meyakini Bahwasannya Perselisihan Aka Muslimin Dengan Yahudi Itu Hanya Masalah Tanah Bukan Masalah Agama Mereka Semua Ikhwanuna Saudara Kita Semua Allah Memperjakan Kita Untuk Bersaudara Dengan Mereka Sama Sama Agama Samawi Sama Sama Punya Kitab Suci Ini Semua Pemahaman Kufur Barak Allah Atau Mengadakan Acara Bersama Refleksi Satu Hati Masalah Datang Semua Dari Tokoh Bintu Datang Tokoh Buddha Datang Dari Tokoh Protestan Datang Tokoh Katolik Datang Dari Tokoh Islam Datang Siapa Datang Loh Senyum Siapa Datang Senyum Datang Satu Hati Yang Yang Ini Bicara Yang Ini Bicara Yang Ini Bicara Yang Ini Bicara Terakhir Tokoh Islam Yang Berbicara Ujung Ujung Yang Adalah Persaudaraan Perdanaian Saling Persaudara Satu Hati Satu Jiwa Satu Visi Satu Musi Mulai Para Tindakan Yang Sangat Membahayakan Bukan Semata Mata Penyimpangan Kemaksihatan Bukan Semata Mata Penyimpangan Kemungkaran Bukan Semata Mata Penyimpangan Yang Semacam Itu Sangat Sangat Dikhawatirkan Merupakan Penyimpangan Kekufuran Maka harus Betul Betul Mengkaji Akidah Yang Benar Pemahaman Yang Benar Man Haji Yang Benar Supaya Bisa Mengetahui Mana Yang Hak Mana Yang Fatil Dari Perkembangan Penyimpangan Yang Ada Sekarang Warnanya Macem Macem Bentuknya Aneh Sangat Samar Bagi Kebanyakan Kau Muslimin Padahal Ketika Ditelusuri Ternyata Merupakan Penyimpangan Bukan Semata Penyimpangan Mungkar Atau Maksiat Tapi Lebih Daripada Itu Sudah Mulai Masuk Kepada Ramah Kekufuran Dan Kesyirikan Fallahu Tarak Allah Ini Ini Beberapa Riwayat Yang Menjelaskan Kepada Kita Tentang Al-Iman Bil-Qutub Bil-Munazzala Kulasahnya Ringkasan Terkait Dengan Iman Kepada Kitab Suci Ialah Kita Mengimani Bahwasannya Semua Kitab-kitab Suci Itu Diturunkan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kitab Yang Suci Yang Dimuliakan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kita Ketahui Namanya Diimani Secara Rinci Dengan Namanya Masing-masing Untuk Siapa Diturunkan Mengimani Tawrat Untuk Nabi Allah Musa Mengimani Zabur Untuk Nabi Allah Dawud Mengimani Injil Injil Nabi Allah Isa Mengimani Al-Quran Al-Karim Untuk Nabi Muhammad Al-Sul Dia Muliakan Dihormati Kitab-kitab Suci Yang Sebelumnya Tidak Boleh Dihinakan Tidak Boleh Dilejehkan Diimani Seperti Kitab Suci Namanya Harus Diakini Prinsip Yang disepakati Seluruh Para Ulama Kita Bahwasannya Al-Quran Al-Karim Telah Menghapus Semua Hukum-hukum Kitab Sebelumnya Al-Quran Al-Karim Telah Menghapus Semua Syariat Kitab-kitab Yang Sebelumnya Maka Dengan Diutus Nabi Muhammad Al-Sul Dan Dengan Turunnya Al-Quran Al-Karim Maka Yang Wajib Diimani Sekarang Ini Adalah Al-Quran Harus Mengimani Secara khusus Al-Quran Al-Karim Dan Harus Mengimani Secara khusus Nabi Kitab Muhammad Al-Sul Kemudian Dijelaskan Tentang Keutamaan Al-Quran Al-Quran Memiliki Banyak Keutamaan Diantaranya Iyalah Al-Quran Menduduki Posisi Semua Kitab-kitab Suci Yang Lain Kitab Taurat Digantikan Dengan Az-Zab'ah Tujuh Surat Yang Paling Panjang Dalam Al-Quran Zafur Digantikan Dengan Posisi Surat-surat Yang Jumlah Ayat Ratusan Injil Diganti Dengan Posisi Al-Mathani Dalam Al-Quran Dan Al-Quran Nul-Garim Mendapatkan Keistimewaan Dengan Al-Mufassal Diantara Keutamaan Al-Quran Al-Quran Diturunkan Dengan Tujuh Huruf Dan Diantara Rahmat Dari Allah Dan Kemudahan Dari Allah Kita Persilahkan Untuk Membaca Al-Quran Dengan Masing-masing Huruf Tadi Dengan Bacaan Yang Benar Sesuai Dengan Diajarkan Dengan Bacaan Yang Mutawatir Juga Diantara Prinsip Kita Terkait Dengan Al-Quran Nul-Garim Kita Harus Meyakini Dan Mengimani Bahwasannya Al-Quran Nul-Garim Adalah Galamullah Bukan Makhluk Barang Siapa Yang Mengatakan Dia Makhluk Maka Dia Kafir Yang Ditulis Yang Dilafalkan Yang Dilantunkan Yang Dibaca Yang Dihafalkan Itu Adalah Galamullah Terkait Dengan Pena Terkait Dengan Tinta Terkait Dengan Kertas Salam Makhluk Terkait Dengan Suara Suaranya Makhluk Tapi Yang Disuarakan Yang Dilafalkan Yang Dantunkan Galam Allah Yang Ditulis Adalah Galam Allah Barak Allah Kemudian Ditekaskan Lagi Kewajiban Kita Untuk Menjadikan Al-Quran Nul-Garim Sebagai Perdoman Kita Sebagai Hakim Kita Sebagai Imam Kita Dan Dilarang Keras Kita Mempelajari Kitab-kitab Yang Sebelumnya Dikadangkan Sudah Dihapus Dimensuh Dan Juga Dikarenakan Sudah Dirubah Oleh Ulama Mereka Masing-masing Dan Dikarenakan Ancaman Dan Kecaman Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wa'ala Alihi Wasallam Juga Faita Lain Yang Yang Bisa Kita Ambil Kita Dianjurkan Dengan Rasulullah Untuk Berka'awud Dengan Kalimat A'udhu Di Kalimat Allah Hitam Dimin Syar Mahalak Ketika Kita Singgar Sebuah Tempat Dilarang Keras Mengadakan Perbandingan Agama Dilarang Keras Mengadakan Dialog Antara Agama Atau Perdebatan Antara Agama Dikanakan Yang Hak Adalah Agama Islam Yang Hak Adalah Al-Quran Al-Gharim Sementara Yang Lain Adalah Mansukh Barak Allah Dan Dilarang Keras Bertanya Tentang Sedikit Pun Al-Quran Al-Gharim Dan Kewajiban Untuk Mengikuti Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wa'ala Al-Aleyhi Wasallam Dan Yang Terakhir Di antara Bimbingan Islam Dalam Mengimani Al-Quran Al-Gharim Ialah Kita Diperintahkan Untuk Ta'zimul Al-Quran Untuk Mengagungkan Al-Quran Al-Gharim Mengagungkan Al-Quran Al-Gharim Sebagai Kalamullah Disamping Dibaca Telaah Dipelajari Diamarkan Kandungannya Dibilang Sebagai Hakim Sebagai Imam Dan Di sisi Yang lain Kita Harus Mengagungkan Al-Quran Al-Gharim Jangan Seagung Agungnya Jangan Sampai Direndahkan Jangan Sampai Dihinakan Jangan Sampai Diolok Jangan Sampai Diajek Apapun Bentuk Penghinaan Apapun Bentuk Olo Apapun Bentuk Pelecehan Terhadap Al-Quran Al-Gharim Itu Diharamkan Dalam Agama Dan Sebagiannya Dikatakan Kufur Dalam Islam Allah Mengatakan Dalam Firman Engkau Jangan Banyak Alasan Kamu Telah Kafir Setelah Iman Kalian Maka Ta'ubim Al-Quran Di antara Bentuk Ta'ubim Al-Quran Al-Quran Ditaruh Di tempat Yang Suci Tempat Yang Bersih Di Atas Diupayakan Yang Paling Atas Kalau Sanda Yang Kamu Memiliki Banyak Tumpukan Buku Diusahakan Al-Quran Yang Paling Di Atas Tempat Yang Suci Bara Kelas Itu Ini Ta'ubim Di antaranya Di antara Bentuk Ta'ubim Al-Quran Tidak Sampai Menaruh Al-Quran Di tempat Tempat Yang Kotor Jangan Tahu Di bawah Kolong Atau Di bawah Meja Atau Di bawah Kursi Atau Di bawah Jok Motor Kamu Naiki Di atas Barakulah Jangan Pula Kamu Taruh Di Tempat Tempat Yang Berdebu Kamu Ambil Bersihkan Tempat Yang Mulia Tempat Yang Tinggi Tempat Yang Bagus Yang Suci Barakulah Begitu Termasuk Ta'ubim Al-Quran Ketika Anda Mendapati Ada Secara Kertas Al-Quran Satu Lembar Dua Lembar Yang Mungkin Terbuang Antuk Ambil Taruh Tempat Yang Suci Tempat Yang Bersih Simpan Rapi Kalau Tidak Memungkinkan Dikatakan Dari Para Ulama Kita Dimusnahkan Dibakar Supaya Jangan Sampai Dihinakan Hukumnya Haram Menjadikan Lembaran Kitab Suci Al-Quran Sebagai Bungkus Nasi Goreng Atau Bungkus Gorengan Atau Bungkus Makanan Atau Misalnya Hukumnya Haram Iyanah Termasuk Menghinakan Al-Quran Begitu Pula Termasuk Hal Yang Diharamkan Menjadikan Kertas Yang disitu Ada tulisan Ayat Atau Tulisan Hadisnya Rasul Al-Quran Sebagai Bungkus Makanan Entah Itu Buletin Atau Majalah Atau Brosur Selebaran Dan segala Macemnya Yang disitu Ada Ayat Al-Quran Dan segala Macemnya Dihukumi Haram Digunakan Bungkus Makanan Dan segala Macem Apalagi Dimasukkan Dalam Sampah Apalagi Dimasukkan Dalam Allah Al-Musa'ad Adalah Ya Juz Barak Allah Tidak Dibah Termasuk Ta'zimul Al-Quran Tidak Diperbolehkan Menjual Mushaf Al-Quran Berjejer Dengan Kitab-kitab Bid'ah Kitab-kitab Syirik Kitab-kitab Khurafat Kitab-kitab Masyiat Masyarat-masyarat Purnu Masyarat-masyarat Yang lainnya Full Masyiat Full Dosa Full Hid'ah Full Syirik Dikada Mushaf Al-Quran Dikada Dikecam Dengan keras Oleh para ulama Kita sekarang Itu bentuk Penecihan Tidak ada Usul Ta'win Kepada Al-Quran Lalu apa Menjual Mushaf Boleh Yang tidak Diperbolehkan Adalah Mencampur Penjualan Mushaf Al-Quran Berjejer Dengan Buku-buku Syirik Buku-buku Kufur Buku-buku Bid'ah Buku-buku Masyiat Majalah Purnu Dan segala macam Itu yang diharamkan Dalam agama Bahkan Termasuk Fatwa ulama Kita sekarang Ini Di antara Yang diharamkan Di HP Kita Mutab-mutab Bukan kita Di HP Disitu ada Kontens Musik Ada musiknya Band ini Band ini Band ini Ada yang top Ada yang rock Ada yang jazz Ada yang Apa namanya Dan segala macamnya Diselas Ada file Al-Quran Itu Perginaan Kata Para ulama La yajus La huleya Tidak Diperbolehkan Sama sekali Bahkan Fatwa Ulama Kita sekarang ini Di antara Perkara yang Menurutkan Kurang Adab Iyalah Kita Selonjor Kaki Kakinya Selonjor Di depannya Adalah Mushaf Misalkan Di masjid Agung Di bagian depan Ada rak Ada Mushaf Tentang rapi Antum Mungkin Lagi capek Selonjor Kakinya Antum Jadi Kacanya Al-Quran Kakinya Antum Selonjor Di depan Antum Adalah Mushaf Al-Quran Itu Fatwa Ulama Sekarang Mengatakan La Yajuz La Yambagi Tidak Sepantasnya Dikarenakan Itu merupakan Ihanatul Al-Quran Tidak Ada Usur Ta'ubim Kepada Al-Quran Pertanya Kenapa Hukumnya Melangkahi Al-Quran Antum Mau lewat Ada Mushaf Antum Melangkahi Hukumnya Apa Dikatakan Tidak Boleh Itu Berarti Kaki Anda Di atas Al-Quran Di bawah Kaki Anda Itu Hukumnya Dilarang Dengan Islam Solusinya Adalah Ambil Mushafnya Ambil Mushafnya Kamu Melangkah Setelah Itu Taruh Kembali Dan Masih Banyak Lagi Fatwa Fatwa Ulama Yang Lain Di depan Saya Ada Buku Yang Cukup Tebal Judulnya Al-Intibah Lita'ubim Shia'ilillah Karya Ahmad Shamlan Dari Yemen Barak Allah Hikum Di Pembahasan Cukup Panjang Tentang Ta'ubim Al-Quran Sekian banyak masalah Sekian banyak kasus Yang disitu merupakan Ihanatul Quran Penghinaan Quran Tidak ada usur Ta'ubim Kepada Al-Quran Sedemikian rupa Diupayakan Semasemal Mungkin Dimuliakan Dihormati Diagungkan Dengan cara yang syari'i Dengan cara yang syari'i Bukan dengan cara yang melanggar syari'i Wallahu ta'ala A'lamu Disawab Jika ada Waktu yang terbatas Seperti Empat jam lagi Cuma ada Tidak mungkin Bagi saya Untuk menyampaikan Semua Pembahasan Pembahasan Yang disebutkan Dalam kitab ini Padahal Sangat penting Barakulah Pembahasan Pembahasan